Pemirsa, kita akan kembali memantau lokasi terdampak banjir di Kampung Melayu dengan rekan Wahyu Seto Aji di Kampung Melayu. Selamat sore Seto, saya melihat di belakang Anda saat ini hujan kembali mengguyur kawasan Kampung Melayu, bagaimana dengan ketinggian Sungai Ciliwong saat ini? Ya baik Uci dan juga Reza, hujan baru saja mengguyur kembali wilayah Kampung Melayu jadi negara Jakarta Timur, hujan yang mengguyur kawasan ini cukup dengan intensitas yang ringan ini berbeda dengan sekitar 1 jam yang lalu sempat Kampung Melayu hanya mendung dan juga gerimis tipis namun ini nampaknya pada sore ini sesuai dengan prediksi dari BMKG bahwa wilayah Jakarta Timur dan juga Jakarta Selatan ini diguyur dengan curah hujan ringan ini juga menjadi tanda untuk warga agar kesiapsagaan mulai ditingkatkan untuk ketinggian air sendiri kami memantau pada sore ini bahwa ketinggian air ini cukup normal berjarak antara 1 hingga 1,5 meter dari batas ambang tanggul yang dibangun di tepi Sungai Ciliwong tepatnya di Kampung Melayu Jakarta Timur itu sendiri petugas Damkar yang sempat kami wawancarai tadi mengatakan bahwa meskipun sore ini diguiur hujan namun keadaan sungai ini normal sementara aktivitas pemompaan air yang dilakukan di perkampungan Sempadan Sungai Ciliwong tepatnya di Jalan Inspeksi Jati Baru ini masih dilakukan pihak Sudin Tata Air Jakarta Timur ini mengerahkan 10 pompa dan 2 diantaranya ini masih beroperasi untuk mengendalikan air atau memindahkan air dari genangan warga ke Sungai Ciliwong sementara warga ribuan rumah di tepi Sungai Ciliwong ini masih dikenang karena keadaan topologi wilayah di Kampung Melayu ini lebih rendah daripada tepi Sungai Ciliwong itu sendiri Reza dan juga Uci Baik, terima kasih Wayu Seto Haji melaporkan langsung dari Kawasan Kampung Melayu Jakarta Timur selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan kondisi badan Anda